Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melihat ilustrasi gambar ini Barangkali banyak yang tidak mengenali siapa dia sesungguhnya Sebagaimana kita juga tidak pernah tahu bahwa sosok ini ternyata juga berperan penting sebagai tangan kanan fir'aun Kalau saja tidak diinformasikan oleh Al-Quran Hal ini mengindikasikan bahwa ada peran tokoh antagonis dibalik kisah kezoliman fir'aun Yang peran sentralnya tidak kalah dasarnya dibandingkan fir'aun itu sendiri Dia adalah hanan pembisik sekaligus menteri segala urusan di istana fir'aun Jika kata fir'aun disebutkan sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran Paling tidak nama hanan muncul sebanyak 5 kali pada beberapa surat di dalam Al-Quran Di antaranya surat Al-Qasos ayat ke-6 dan 38 Al-Mu'min ayat 36 dan 37 dan Al-Angkabut ayat 38 Seorang arkeolog Perancis Morris dalam penelitiannya di tahun 1882 Dibuat tercengang sekaligus takjub dan berkebenaran informasi Al-Quran Ternyata nama hanan ditemukan dan disebutkan dalam tulisan heliograf kuno Sebagai seorang kepala urusan istana yang menangani semua urusan fir'aun Sedangkan informasi itu tidak pernah dia dapatkan pada kitab Taurat Zabur dan izil informasi di dalam Al-Quran sedemikian akuratnya Hingga disebutkan begitu jelasnya nama dan peran hanan di dalam Al-Quran Jelas dia akhirnya mengakui bahwa hal itu menunjukkan kemukizatan Al-Quran Di dalam Al-Quran dikisahkan hanan merupakan wasir atau perdana menteri fir'aun Hanan juga bertugas sebagai penasihat kepala istana pengatur dan pengendali infrastruktur Panglima perang pengendali stabilitas keamanan pengontrol pacara para pengkritik kerajaan Serta pengatur sekaligus pengendali segala bidang dan urusan Bahkan hanan merupakan pembisik yang selalu meneguhkan dan menguatkan bahwa fir'aun adalah seorang titisan dewa Dewa matahari yang patut disembah sekaligus dewa pemilik aliran sungene Hanan selalu memuji tindak tanduk fir'aun baik dan buruknya Manakala adu tanding antara nabi musa dan fir'aun yang akhirnya membuat para penyihir istana mengakui kemenangan di pihak musa Alih-alih mengakui kekalahannya fir'aun justru memikina hanan tampil ke depan publik untuk mempengaruhi haknya Tanya agar masih tetap dipercaya hai hanan apakah aku seorang penusta tanya fir'aun penuh keangkuhan Hanan tampil membela dengan penuh keyakinan dan kecongkakan pula siapa yang berani menuduh paduka sebagai seorang pembohong hai hanan apakah Tuhan di surga tanya fir'aun lagi Musa itu berdusta dia ahli membuat kebohongan jawab hanan agar membuat fir'aun senang Ya aku tahu Musa tidak lain hanya tukang sihir yang pandai merangkai kata Fir'aun membenarkannya benar engkau pembesar kami Semua raja takduk padamu Duhai fir'aun ujar hanan meyakinkan fir'aun Sekarang hanan Kuperintahkan buat aku menara bencakar langit agar aku bisa melihat Tuhan Musa Ujar fir'aun tertawa dengan penuh kesombongan disertai gelak tawa hanan dan pengikutnya Hanan memang terkenal hebat bersilat lidah menjilat penguasa hanan berkilah dengan argumentasi yang jenius Wahai fir'aun kali ini saya keberatan membuatkan anda menara bencakar langit itu untuk bisa melihat Tuhan nya Musa Ujar hanan selaya memungkuk demi mendengar sejumlah sanjungan sedemikian tinggi dari hanan Kian melambungkan kecongkahan fir'aun dengan segala kepercayaan dirinya Sujud sembahlah mereka yang terlanjur mengakumi fir'aun dengan segala keyakinannya